Aku bisa melaporkan dia sekalian, gitu loh, Miss. Ya, kamu harus, dirimu sendiri harus laporan dulu ke kalun B, sayang. Kamu harus laporan dulu ke kalun B, terus kalau kamu mau itu minta didapingi oleh polisi. Kenapa, sayang? Lampirnya boleh didapingi, gitu. Kalau dapingin sih enggak. Pastinya dia, kamu akan ngomong, setelah kamu laporan sama polisi, otomatis kan polisi akan menanyakan kamu tinggal di mana, dan barang-barangmu apa aja. Alamatnya itu enggak tahu, Miss. Tapi kalau aku suruh nunjukin besarnya, aku masih ingat. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, loh. Enggak apa-apa, loh. Kalau memang kamu tahu sededainya, dia sendiri mungkin lagi dengerin Miss Unilek. Bener enggak? Dia pernah lihat Miss Unilek, sayang? Loh, mati kabar. Kok mati kabar? Lah? Habisku ini enggak nyodron. Jadi habisku ini enggak nyodron. Ini masih full memori ini, aku masih bejat dulu. Mopit-mopit ini. Apa ini? Mopit-mopit ini. Denti ya yang ngomongin. Kok mati momor? Halo? Halo? Loh, kok momor mati? Kok tinggal dienti gimana? Mopit-mopit. Artinya adalah kamu overstay demi laki-laki dan laki-laki itu menghajarmu. Sekarang kamu ingin pulang Indonesia. Iya. Paspormu semuanya ada, loh? Pasporku itu gara-gara adiknya iku nerori majikanku, pasporku kan ditahan. Kamu di majikan kan, di manfaatnya, kamu mulai nangku suruh utang, apa gimana, enggak ngerti kan. Berarti majikanku apik, no? Majikanku sebenarnya apik. Tapi semenjak iku terus, Deknya kan, mau di iku, mau di, mau maafkan lah intinya kan, wis gara-gara aku, masalahnya terus agak, diterori terus, diteleponi, di SMS sih, enggak benar, ngulung lo, mis. Jadi terus, kan Deknya, karena aku juga, wis bedo. Ya jelas sama, jika dia takut. Iya, iya. Oh, sebenarnya mau lagi apik, mis. Apik banget banget, tapi aku mau, karena terus, diterori, karena HPku, WhatsApp, segala macem, disadapkan, sampai bocah itu mau. Lah terus, aku mau lagi, untuk nomor majikanku, untuk nomor koncoku, HPku mau lagi diteror. Pokoknya, ini, ini memang, memang, memang cermi aku, supaya ini,